Kemarin kita sudah sempat membahas tentang eSport Roadmap untuk Mobile Legends, DPC Major untuk Dota 2, dan keadaan Liga WRL untuk Wild Rift. Sekarang mari kita lihat eSport Arena of Valor untuk tahun 2023. Selamat datang di eSports Take. Mengawali tahun 2023, Arena of Valor eSports bisa dibilang cukup menarik. Karena jika kalian ikut mengikuti perkembangan ranah eSports game ini, pasti tahu kalau pada awal tahun ini terasa sangat kontras dengan awal tahun 2022 kemarin. Pada tahun kemarin, kita tahu kalau eSports Arena of Valor sedang berada dalam mood yang bagus karena Tencent baru saja mengumumkan eSports Roadmap-nya yang sangat mewah. Sayangnya kita malah dibuat kecewa pada hasil akhirnya. Sekarang tahun 2023 memasuki halaman baru eSports Arena of Valor is here to stay. Pada tahun 2023, server Garena untuk Arena of Valor dipastikan masih tetap berjalan seperti normal. Itu berarti keempat liga utama untuk game ini masih akan berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Turnamen ASL untuk Indonesia, RPL untuk Thailand, GCS untuk Taiwan, dan AOG untuk Vietnam. Semua liga ini akan berjalan seperti normal dan bahkan untuk RPL sendiri liganya sudah kembali dimulai kemarin. Sama seperti tahun sebelumnya, semua liga ini juga masih akan menggunakan format 2 split per tahunnya, yaitu Spring dan Winter. Satu hal yang masih belum kita ketahui adalah turnamen internasional tahunan yang biasanya akan diadakan dalam jangka kosong di antara 2 split tadi. AIC dan AWC adalah kedua turnamen tersebut. Dan untuk awal tahun ini, kita belum mendapatkan informasi tentang keduanya. Jika kita mengikuti jadwal normal, maka AIC seharusnya akan diadakan pada pertengahan tahun dan AWC di akhir tahun. Namun, melihat hasil tahun kemarin, kita juga tidak akan terkejut jikalau Garena lebih memilih untuk mengadakan turnamen regional mereka sendiri seperti APL. Jika kita lihat dari hasil sebelumnya, kita rasa akan jauh lebih baik jika Garena lebih berfokus kepada regional mereka sendiri. Dan tidak memaksakan untuk membuat turnamennya global. Melihat hasil viewers dari Arena of Valor sendiri sebenarnya masih cukup tinggi. Tahun kemarin, dua turnamen Arena of Valor sukses memasuki lima besar dari segi viewers turnamen e-sport mobile. Daripada Garena memaksakan untuk mengundang tim luar regional mereka yang kurang memberikan hasil positif, ada baiknya mereka lebih berfokus kepada regional mereka sendiri secara penuh dan membuat strategi untuk meningkatkan kualitas turnamen tersebut. Namun, kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan Garena untuk tahun ini. Yang pasti, kita sudah mendapatkan konfirmasi kalau tahun ini Arena of Valor masih akan memiliki turnamen skala internasional. Jadi, bagi kalian para penikmat e-sport Arena of Valor, mari kita tunggu saja apa strategi yang dimiliki oleh Garena pada tahun ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching!